What's up, guys, fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi, Banggoruki Padila. Gimana semua kabarnya di hari Sabtu ini? Semoga semua sehat-sehat aja. Dan tetap semangat, walaupun kita masih harus stay at home sekarang ini. Dan gue ada sekitar 3 hari atau 4 hari ini. Kebingungan mau bikin konten apa, jadi gue nggak sempat bikin video. Tapi hari ini kita ngomongin basket lagi. Kita akan membahas tentang NBA. Tapi sebelum itu, guys, jangan lupa untuk support clothing line gue, yaitu No Limits. Kemarin ini kita baru aja ngeluarin desain baru, yaitu Basketball Is My Life. Yang merupakan representasi dari hidup gue. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin beli t-shirt di No Limits, kalian bisa langsung DM-nya nih No Limits di Instagram, yaitu at nolimits underscore underscore id. Oke, NBA. NBA beritanya terakhir sangat optimis sekali bahwa season 2019-2020 bisa diselamatkan. Kemana ini Adam Silver bilang dia masih yakin bahwa season ini akan ada juaranya. Jadi kita berharap banyak nih bahwa NBA bisa diteruskan karena kita udah kangen banget. Gue pun udah kangen banget pagi-pagi bangun, langsung ngecek laptop, ngecek stats, ngecek apakah tim gue menang atau nggak. Itu merupakan rutinitas gue biasanya. Jadi gue sangat kangen banget. Mungkin udah sekitar 53 atau 54 hari kita tidak bisa melakukan itu. Jadi gue sangat senang bahwa NBA masih optimis banget season ini bisa kembali. Kemarin Lebron pun juga meyakinkan kita semua bahwa commissioner, owner team, GMA, agents, players, semua masih optimis bahwa season ini akan bisa kembali lagi. Walaupun mungkin menurut gue nggak dalam waktu dekat, ideally-nya katanya kalau gue main lihat di ESPN adalah mungkin akhir Juni atau awal Juli season ini baru bisa dimulai. Karena kita tahu NBA pasti akan sangat hati-hati sekali untuk akhirnya membuat keputusan bahwa season ini bisa dimulai lagi. Karena kita tahu mereka nggak mau kebobolan, tiba-tiba ada kasus baru lagi. Jadi emang pasti protokolnya akan sangat ketat banget untuk NBA bisa mulai lagi. Dan juga mereka pun masih mencari opsi-opsi tempat. Dan gue belum ngomongin tempat, gue baru ingat bahwa kemarin ada berita bahwa ada beberapa tim sudah siap tampaknya untuk membuka tempat latihannya mereka lagi tanggal 8 Mei nanti. Karena memang PSBB-nya, boleh dibilang PSBB-nya di Amerika itu beda-beda nih. Peraturan setiap stage. Jadi ada beberapa stage yang akan mencabut PSBB-nya mereka tanggal 8 Mei. Sedangkan kalau di Los Angeles atau gue 15 Mei nanti baru dicabut. Jadi NBA pun sudah akan mencoba memperbolehkan beberapa tim buka practice facilities-nya mereka. Tapi itu pun tim-tim kayaknya masih hati-hati juga. Belum ada yang memberikan keputusan secara formal juga. Dan itu cuma boleh small groups doang ya. Nggak boleh langsung semua pemain datang kayak hanya boleh beberapa mungkin 3-3 gitu. Kayaknya menurut gue sih. Tapi setiap tim ini masih... Mereka masih membuat plan gimana untuk yang terbaik semuanya. Apalagi juga masih harus ada employees-nya nanti di lapangan. Jadi ini masih panjang sekali. Dan sekarang NBA pun masih memikirkan tempat untuk bisa mengkarantina pemain nih nantinya kalau memang season akan mulai. Karena kita tahu mereka semua pemain harus dites. Karyawan semua pasti harus dites semua. Jadi kemarin ada di Las Vegas optionnya. Di MGM Resort yang merupakan hotel juga cukup besar. Dan juga ada lapangan basketnya. Lalu yang kedua ada di Los Angeles. Gue denger deh gue nggak tahu di tempatnya persisnya di mana. Dan yang terakhir adalah optionnya di Disney World Resort di Orlando. Nah gue sebenarnya paling kok gue suruh pilih. Gue akan memilih yang di Orlando. Karena itu kompleksnya besar sekali. Jadi social distancing pun masih bisa dilakukan di situ menurut gue. Tempatnya nyaman. Nggak banyak distractions. Kalau di Las Vegas kan banyak kasino kan. Bisa jadi distractions juga untuk pemain. Dan juga menurut gue di Disney World ini kelebihannya karena ada 3 lapangan. Nah 3 lapangan ini sangat berguna banget. Karena mereka bisa main multiple games langsung. Dan juga setiap lapangannya equip dengan broadcast equipment. Yang bisa langsung menyiarkan live. Kita tahu partnernya Disney World. Di grup itu ada ABC dan ESPN. Saya tahu gue. Jadi ini juga penumpahan partnernya NBA. Jadi menurut gue kalau di Disney World itu kayaknya udah perfect situation banget lah. Untuk mereka melakukannya di situ. Jadi kita tunggu aja. Belum ada keputusan pastinya. Untuk mainnya akan di mana nanti bila seasonnya bisa resume. Dan juga yang pasti gue main baca atau denger di ESPN. Untuk memulai hingga dari mulai hingga akhir season. Nantinya bila NBA bisa main lagi. Mereka membutuhkan sekitar 15 ribu tes. Atau alat tes. Nah mungkin ada beberapa tempat atau beberapa rumah sakit yang bisa menyanggupi lah. Atau gue nggak tahu sebutannya apa. Tapi yang bisa menyanggupi lah untuk menyiapkan 15 ribu tes itu. Tapi kalau diberikan menurut gue akan menimbulkan sedikit kontroversi. Bila penduduk Amerika lainnya tidak bisa mendapatkan tes tersebut. Pastinya orang pada bilang, wah kok NBA bisa mendapatkan. Jadi ini yang kemarin gue denger dari Jay Williams di ESPN tentang hal ini. Jadi takutkan sekali bahwa penduduk Amerika bisa aja cemburu dengan NBA. Bila mereka bisa mendapatkan itu. Tapi yang pasti ini ngeri banget sih. Kalau di Taiwan udah gue tahu udah mulai. Tapi yang pasti apakah nanti kalau NBA bermain lagi boleh ada penontonnya. Atau apakah harus main tanpa fans. Itu akan jadi sesuatu yang diperdebatkan juga nantinya. Kalau gue main bokap gue. Bokap gue kasih ide itu adalah lapangan ini diisi sepertiganya aja. Jadi orang-orang masih ada social distancing protocol ya. Jadi gak deket-deket. Lalu no court side fans. Fotografer juga gak boleh di court side. Kameramen juga gak boleh di court side. Semuanya ada sekitar jaraknya sekitar 30 kaki. Dan juga media gak boleh ke locker room. Apa lagi gimana ya. Banyak banget ya pokoknya yang harus dilakukan. Semua pemain, semua orang yang masuk ke lapangan harus dicek temperaturnya. Mereka semua harus dilakukan tes. Make sure gak ada yang carrier. Jadi protokolnya banyak sekali sebelum NBA bisa memulai lagi. Tapi yang pasti statusnya saat ini seperti itu. Dan bila NBA kembali lagi. Katanya butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikan season dan juga post season. Jadi kemungkinan bila mulai Juli. Mereka akan selesai September. Sekarang orang-orang udah pada mulai support nih. Bila NBA mulai lagi Desember ke bulan Juli atau Agustus. Bahwa kemarin ini sempat ada beberapa pemain yang kayak. Wah gak mau lah ganti-ganti lah. Tapi ternyata ada beberapa pemain yang juga mau support. Karena katanya. Kalau gue denger dari Stephen A. Smith. Biarkan lah kasih NFL dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Untuk mereka. Jadi NBA nanti mendapatkan spotlightnya dari Februari sampai selesai season. Jadi katanya dibagi-bagi lah. Karena kan NBA sama NFL ini kayak lagi. Orang Amerika sih masih nomor 1 NFL. Tapi yang jelas NBA udah mulai naik nih. Udah mulai pelan-pelan mengejar NFL. Jadi siapa tau bisa diolahragin nomor 1 nantinya di Amerika. Tapi yang pasti saat ini statusnya seperti itu. Draft lottery juga dipostpone. Draft combine dipostpone. Jadi kita gak tau kapan bisa melihat rookie-rukey ini. Atau kita belum tau siapa yang akan nge-pick number 1 nantinya juga. Itu yang sangat menarik. Biasanya kita tunggu-tunggu. Tim mana nih yang akan dapet draft pick 1, 2, 3 biasanya kan. Karena kita tau ada beberapa nama yang luar biasa tahun depan. Adalah Melo Ball, Obi Topin, Anthony Edwards. Gue gak tau banyak lagi lah. Ada Winesman. Siapa ya? Itu pun main football, pun main basket ya. Tapi yang pasti draft lottery. Atau draft night. Dimana tim-tim memilih rookie ini. Belum bisa dilakukan menurut gue. Setelah. Tidak bisa dilakukan. Sampai seasonnya berakhir. Karena gak lucu dong kalau kita atau tim-tim memilih rookie. Tapi seasonnya masih jalan. Jadi menurut gue mungkin pemilihan rookie baru bisa dilakukan. Ya September atau Oktober nanti. Jadi saat ini statusnya NBA seperti ini. Kita semua mengharapkan bisa kembali sih. Kita udah gak sabar banget. Pengen nonton basket lagi. Ini akan bagus sekali untuk sanity-nya kita semua. Karena gue juga di rumah ini udah mulai agak-agak bosen banget nih. Udah pengen banget keluar juga. Tapi kita harus tetap stay at home. Dan menghormati semuanya. So guys. Itu aja sih video gue hari ini. Kalau kalian punya topik video yang ingin dibahas. Juga bisa tulis aja di comment section di bawah. Nanti gue langsung bahas. So thank you banget guys yang udah nonton. Stay healthy. Stay safe semuanya. And jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace.